Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai Nermin Haljeta, membuktikan diri sebagai striker house goal, bersama PSM Makassar. Bomber berpaspor Slovenia itu, kembali menyumbang goal untuk kemenangan PSM Makassar. PSM Makassar menang 3-1 dari Dewa United, pada pekan ketiga, Liga 1 2024 per 2025. Nermin Haljeta, membuka keunggulan PSM Makassar di menit 12. Lolos dari jebakan offside, pemilik nomor punggung 99 itu, berhadapan dengan keeper Dewa United, Sonny Stephens, untuk menyarankan bola. Tambahan 1 gol di laga tersebut, membuat Nermin Haljeta mengoleksi 4 gol, dari 3 pertandingan. Penyerang berusia 27 tahun ini, menjadi pencetak gol terbanyak sementara Liga 1. Nermin Haljeta pun, menjadi man of the match PSM Makassar, 3 laga berturut-turut. Kontribusi golnya, membawa PSM Makassar puncaki kelasemen sementara, Liga 1 dengan 9 poin. Usai pertandingan, Nermin Haljeta menyebut, bisa mencetak gol, berkat bantuan dari rekan setimnya. Seluruh pemain bekerja keras selama latihan. Anda tidak bisa melakukan apapun sendirian, katanya, dikutip dari Instagram at Liga 1 Match, selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024. Nermin Haljeta, bersyukur bisa memperoleh 3 poin, di kandang sendiri. Menurutnya, kemenangan tim di atas segalanya. Saya sangat bersyukur, bahwa kami bisa mempertahankan 3 poin di rumah. Itu yang paling penting, akunya. Ia menyatakan, pertarungan sangat besar dilakukan timnya. Jadwal pertandingan di bulan Agustus cukup padat. Mulai dari lawan Persis Solo, PSBS Biak, BG Patum di ASEAN Club Championship, terakhir Dewa United. Kendati begitu, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel ini, tak terkalahkan. Kami memiliki 4 pertandingan, dalam waktu yang sangat singkat. Selamat yang sebesar-besarnya untuk tim, katanya. Ex pemain Florids Dover ASE itu, tak mau besar kepala, dengan performa impresif PSM Makassar. Lantaran, masih banyak pertandingan menanti di depan. Jadi kita harus tetap pergi, pertandingan demi pertandingan, dan kita akan lihat di mana, sampai pada akhirnya, pungkas Nermin Haljeta. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.